Alhamdulillah Saya tidak tahu Mengapa hati saya Bergembira dan bersyukur Setelah membaca fonis Hakim atas Eliezer ini Karena begini, saya melihat Hakim itu Punya keberanian Hakim itu Objektif membaca seluruh fakta Persidangan dan dibacakan semua Yang mendukung Eliezer, yang Memojokkan Eliezer, semua dibaca Suara-suara masyarakat Didengarkan Rongrongan-rongrongan yang Mungkin ada Untuk membuat putusan tertentu Tidak berpengaruh kepada Hakim Sehingga dia, saya lihat Putusannya menjadi Sangat logis Tentu Menurut saya berkemanusiaan Mengerti Denyot-denyot Kehidupan masyarakat Kemudian Progresif juga Sehingga Saya melihat Para Hakim ini adalah Hakim-hakim Yang Bagus diantara Banyak Hakim yang memang Juga bagus Kalau tidak menangani Kasus-kasus Yang Biasanya penuh tekanan Menjadi tidak bagus Tapi kalau ini Tidak terpengaruh Oleh public opinion Tetapi Dia Memperhatikan Public Common sense Hakim ini Oleh sebab itu Konstruksi putusannya Sangat bagus Ilmiah Tidak jadul Banyak lah Hakim Yang sampai hari ini Kalau nulis putusan itu Pakai bahasa-bahasa Belanda Strukturnya pakai Belanda Ini Modern Bisa difahami Dan Sulit untuk dibantah Perspektif yang digunakan Narasinya Modern juga Oleh sebab itu Saya mengucapkan Syukur Alhamdulillah Saya tidak ingin Mempengaruhi Karena ini Pengadilan Apakah Eliezer dan yang lain-lain Mau naik banding Atau apa Tetapi Saya melihat Putusan Hakim ini Hebat Saya Bersama masyarakat Tentu saja Yang Selama ini Ingin Ingin Menyuarakan Kebenaran Tentang kasus ini Berterima kasih Kepada Kepada Hakim Kepada Jaksa Yang sungguh sangat Serius juga Sudah bagus Soal perbedaan Nah ketuntutan itu Soal tafsir saja Kepada pengacara juga Yang telah Membela kliennya Dengan penuh profesional Tapi pada akhirnya Hakim Yang memutuskan Itulah Peradaban Atau Peradilan Yang berkeadaban Selamat Alhamdulillah Saya My Sister Tarigan Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital VTV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya